Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air membangun beberapa infrastruktur sumber daya air untuk meminimalisir banjir di Bandung dan sekitarnya. Berbagai program tersebut dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai BBYS Citarum. Program tersebut salah satunya adalah kolam retensi Cianteng. Kolam retensi Cianteng yang selesai dibangun pada Desember tahun 2018 ini berfungsi untuk meminimalisir banjir dengan cara menampung debit air sungai Citarum lalu dialirkan kembali setelah debit sungai Citarum menurun. Dengan jumlah pompa sebanyak 4 buah dengan kapasitas total 12 50 m3 detik, Kolam retensi ini dapat mengurangi waktu genangan pada area seluas 39 hektare, 1.250 rumah, bangunan, jalan provinsi, dan artiteri di Kelurahan Balendah dan Kelurahan Andir. Selain itu, luas genangan kolam retensi yang mencapai 4,75 hektare ini dapat menampung sekitar 190.000 m3 air buangan sungai Citarum. Dulu kalau banjir, air yang tergenang bisa bertahan sampai 3 minggu di daerah Balendah dan sekitarnya. Setelah ada kolam retensi ini, air yang tergenang hanya bertahan sekitar 3 sampai 4 jam saja. Ditambah selesainya perbaikan tanggul sungai Cisangkui sepanjang 1.500 m dan perbaikan sungai Citarum sepanjang 830 m, maka kolam retensi Ciumteung dapat mereduksi banjir seluas 91 hektare, 3.100 rumah, fasilitas umum, jalan di kawasan Bandung Selatan. Selain sebagai infrastruktur pengendali banjir, kolam retensi Ciumteung juga ditata sedemikian rupa sehingga dapat menjadi kawasan wisata bagi warga sekitar. Terdapat jogging trek sepanjang 1.357 m yang mengelilingi kolam retensi tersebut. Kolam retensi Cintang sebagai salah satu infrastruktur pengendali banjir sungai Citarum baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada minggu 5 Maret 2023. Selain berfungsi untuk mengendalikan banjir, kolam retensi Cintang juga dilengkapi dengan sarana olahraga. Tersedia tempat pemancingan hingga jogging trek atau lintasan lari sepanjang 1.357 m di kawasan kolam retensi Cintang. Kolam retensi Cintang ini selesai dibangun pada 2018 dengan volume tampung 190.000 m3 dan luas genangan 4,7 hektare yang mampu mereduksi banjir seluas 91 hektare atau sekitar 1.250 bangunan atau rumah, serta mengurangi banjir yang kerap menggenangi jalur transportasi antara banjaran Balenda. Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo bersama Menteri P.U.P.R. Basuki Hadi Muljono dan jajarannya juga meresmikan dua infrastruktur pengendali banjir sungai Citarum lainnya, yakni Flutwe, Cisangkui, dan kolam retensi Andir. Flutwe, Cisangkui merupakan sodetan sepanjang 5,45 km untuk mengurangi beban sungai Citarum di Dayak Kolak. Sudetan Cisangkui akan mengalirkan debit banjir sebesar 230 m3 per detik yang semula bermuara Balenda, Dayak Kolak menjadi bermuara ke pamung Pilk Hilir, sehingga mengurangi lama genangan dan luas genangan di daerah Dayak Kolak, Balenda, Andir, dan sekitarnya. Flutwe, Cisangkui mulai dibangun pada 2015 dan selesai pada 2020 dengan anggaran sekitar 631 miliar rupiah. Dayak Kolak menantikan efek positif dari dano retensi Cuntiung untuk meminimalisir banjir yang biasa menggenang tiap musim hujan. Warga Kampung Bolero RT5 RW8, Desa Dayak Kolak, Kecamatan Dayak Kolak, Kabupaten Bandung mengatakan, pada musim hujan sebelumnya, kawasan Dayak Kolak masih terendam banjir. Meski pembangunan kolam retensi Cuntiung dinilai belum secara maksimal menyelesaikan masalah banjir di wilayah Bandung Selatan, sejumlah langkah lain harus dilakukan. Salah satunya membangun kolam atau dano serupa agar banjir tahunan ini bisa tertangani. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan, secara histori wilayah Bandung Selatan merupakan daerah yang kerap diterpah banjir. Hal ini menurutnya menjadi masalah ketika masyarakat mulai bermukim di wilayah tersebut. Memang belum maksimal, jati pembebasan Cintung itu luasnya harus lebih maksimal. Jepi coba selidiki dalam sejarah Bandung Selatan itu dulu gak ada manusia saja daerah itu banjir, tapi manusia dalam sejarahnya berkumpul memutuskan di situ. Jadi fix ya! Zona tersebut memang dari zaman bahula itu tempat tergenangnya air. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!